Kecelakaan beruntun ini terjadi di tol Semarang Solo, tepatnya setelah res area km 487 Boyolali, Jawa Tengah. Dugaan sementara tabrakan akibat rem truk bermasalah. Kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Semarang Solo ini terjadi pada jam 4 pagi tadi. Kecelakaan melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 7 truk dan 1 mobil travel. Tabrakan diduga akibat rem truk bermasalah. Kecelakaan terjadi di jalur A atau dari arah Semarang menuju Solo. Kini semua korban sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan berawal dari truk trailer pengangkut besi menabrak mobil travel di depannya dengan kecepatan tinggi. Truk juga menabrak 6 truk yang sedang parkir di bahu jalan. Kencangnya laju truk membuat kendaraan yang ditabrak terguling hingga keluar jalur tol. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.